Intro Ginting kalahkan si Yuki, tapi dominion skugur. DL Tiongkok berikan reaksi emosional. Jalan buntu di kejuaraan dunia kembali menyelimuti Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Pasalnya, mereka belum pernah sekalipun merasakan juara pada turnamen ini. Terbaru, pasangan yang dijuluki Duominions ini, harus tumbang dari pasangan Inggris di babak 16 besar. Di sisi lain, Anthony Ginting berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menumbangkan wakil dari Tiongkok, Si Yuki. DL Tiongkok tak mau ketinggalan terkait kekalahan Duominions dan tumbangnya tunggal putra mereka dari Anthony Ginting. Berikut komentar dari BL Tiongkok terkait tumbangnya Duominions. Kekalahan ini sudah lama aku nantikan. Keterpurukan mereka menjadi hiburan yang sempurna saat ini. Pertunjukan yang sangat bagus, saya sampai sakit perut karena tertawa melihat permainan minion. Kalian itu hanya pemanis draus saja. Sudah saatnya kalian tersingkir dari nomor satu dunia. Pertarungan yang memalukan. Betapa sombongnya Suka Mulyo dulu dan betapa menyedihkan dia sekarang, dilecehkan oleh orang lain. Apa yang dilakukan para minion? Sepulang kerja saya harus lihat tayangan ulang sembari menertawakan kesedihan mereka. Tidak peduli seberapa kalian membenci minion. Terlalu banyak hujatan yang kalian lontarkan. Apakah kalian tidak bisa sedikit bersimpati dengan cedera atlet? Kalian hanya bisa menghujat tanpa melihat perjuangan mereka. Kalah dan menang dalam suatu pertandingan adalah hal yang wajar. Jadi tidak perlu berlebihan menghujat atlet. Berikut komentar dari BL Tiongkok terkait tumbangnya wakil mereka dari Ginting. Apakah kalian akan menghujat Yuki? Layaknya yang kalian lakukan kepada minion? Apakah penggemar bulu tangkis Indonesia menertawakan Yuki? Layaknya kita menertawakan minion? Saya jadi merasa bersalah karena menertawakan kekalahan minion. Saya rasa minion membalaskan dendam kepada kita melalui ginting. Yuki hari ini membuatku benar-benar menangis. Ini merupakan balasan dari hujatan yang kalian berikan kepada minion. Hari ini saya benar-benar kecewa karena begitu banyak orang yang menghujat minion dan wakil XD Thailand. Sebelum kalian memberikan hujatan kepada atlet, seharusnya kalian berpikir bagaimana kerja keras mereka, mental mereka, bagaimana mereka harus menjaga pola makan, olahraga, dan jauh dari keluarga. Kalian benar-benar manusia utusan dari neraka? Terima kasih. 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 Terima kasih.